Assalamualaikum Selamat pagi Nah kali ini Video yang sebelumnya Saya panen Peru Di video kali ini Saya mau panen Skindapsus Exotica Ini kesayangan aku Kalau dia bisa Aku pelu, aku ajak tidur Aku pelu, aku ajak tidur Gemes kan Gede banget Dan kita mau potong-potong karena Tempat water provocationnya Sudah kosong Siap kita isi yang baru ya Oke kita mulai potong Skindapsus ini tuh buat indukan Ya teman-teman Nah aku mulai potong-potong Kayaknya nanti bakalan banyak Yang aku potong Karena ini itu Sudah Meluber Terluber Jadi harus dipotong Begitu Jangan lupa Daun-daun yang kecepit Harus kita tolong dulu Jangan sampai dia sobek Karena nanti Mengurangi kecantikannya Begitu Ini nanti akan banyak ya Kayaknya ya Ada banyak pohon Karena dia sudah siap Potong aja Potong aja Semuanya kita potong Kita jadikan banyak Tuh Ada banyak kan Kalau kayak gini ya Jangan Cuman gini Cuman Bisa Kan Bawa akar Potong lagi Udah Bawa akar Potong lagi Jadi satu Satu daun ya Kita potong ya Sudah Terus Lanjut Lanjut Nih Udah kayak gini kan Daripada dia nanti itu Ketanah-tanah Ya kan Terus Luka Ininya Lebih baik kita potong aja Kita jadikan banyak ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Banyak kan Tuh ini bisa lagi nih Oh Nah Kita potong lagi Kita panen banyak hari ini Baru sempet Panen ya Baru sempet ini Ini Kayaknya disini Duh Alah Ini toh Dilingkar-lingkar kayak gini Tuh Sekiranya Tempatnya Jangan lupa ya Diperkirakan ya Tempatnya cukup enggak Kalau udah Kalau udah tempatnya enggak cukup Ya stop dulu aja ya Terus Jangan sampai Ininya Induknya Gundul-dul-dul ya Nanti kan jelek ya Kalau dilihat ya Ya Sisain seginilah Sisain seginilah Ya tetap cantik Kasian kalau dia tampilannya Gundul ya Terus yang udah kering Kita Kita Ini aja Segini Cukup lah ya Segini ya Tuh Baru yang ini kita potong Ini juga ada nih Potong aja deh Nanti juga jadi banyak Jadi Prinsipnya Kalau kita Diemin Misalkan takut ya Motong nanti jadi kecil Nggak apa-apa Nanti lama-lama juga jadi banyak Kan kita udah memperbanyak Jadi pasti jadi banyak nanti Sudah ya Cukup ya teman-teman ya Ini kan udah tampilannya bagus ya Tetap bagus Induknya Udah cukup Kasian Kita panen yang ini aja Kita water propagation Ya yang ini ya Banyak nih Kayak gini Potong kayak ini ya Pokoknya jangan sampai kena ruas Jadi ruasnya Atau ketiak daun itu nanti Akan jadi Tanaman baru Nah teman-teman Teman-teman Ini hasil kita panen Skindapsus Exotica Ada banyak ya Ini tak terhitung Lihat Banyak banget Nanti kita mau water propagation dulu Nah yang ini Indukanya yang tadi Tetap cantik ya Jadi tidak aku popol semuanya Jadi tetap kita sisain Biar dia tetap cantik Oke selanjutnya Nah ya Aku mau potong Skindapsus Silver Sama jet satin Ya Kita pinggir-pinggirin dulu ya Nah ini Ini dia Skindapsus Silver aku tuh udah 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 Kemana-mana Dan karena Karena dia gak aku rambatin Jadi daunnya itu Kecil-kecil kayak gini teman-teman Nah Kita mau potong aja ya Biar jadi banyak ya Bismillahirrahmanirrahim Ini Skindapsus Silver Yang ini Jetsatin Oke Kita potong Dimulai dari Yang ini aja dulu ya Satu-satu ya Jadi kayaknya dia itu Sebenernya Sehat banget Akarnya itu Sampai kayak gini teman-teman Nih Akarnya itu kemeruyuk Disini nih Tuh Nih akarnya Tuh Nih akarnya udah banyak banget Sehat banget Aku Aku belinya dari Purwokerto ini Tuh Sekarang udah tinggi Sampai ke atas Dan ini udah kayak gini Harus kita perbanyak Biar dia tidak musnah ya Teman-teman ya Oke Potong ya Ini sepertinya Dari sini aja dulu Potong dulu aja Tuh Taruh pinggir Terus kita potong lagi Yang ini Sebenernya ini udah pernah aku potong Udah jadi banyak juga Di Ada dua pot Terimbun ya Cuman ini Dia udah Tambah lagi Jadi perlu kita potong lagi Tuh bingung kan Kalau Udah 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 gede kayak gini Enggak Enggak salah potong Tuh Tuh Potong dulu ya Yang penting Motongnya Gak usah khawatir Yang penting gak kena ruas Gitu aja Tadang Tadang Taruh sini dulu Kita lanjut potong lagi Sini aja ya Tuh Terus ini ada lagi yang jet satinnya Kita potong juga Oh Dia udah melingkar Kesini Dan Sudah akarnya Mantep Kita Ini aja ya Akarnya ya Kita ambil aja akarnya Karena dia udah ngelolor kesini temen-temen Jadi perlu kita Perbanyak aja Biar jadi banyak Nah Tuh Potong Terus Ada lagi Yang perlu kita potong Oh ada lagi nih Dia udah Merambat Kesini Wih Merambat kesini temen-temen Itu perlu kita tolong ya Kayaknya dipotong dulu aja Cukup Jet satinnya Udah lagi gak ya Oh ini Oh ini Ini harusnya Please Kita Ambil aja Nah udah temen-temen Cukup ya Cukup Nah ini dia Bisa lihat disini Kita udah dapet banyak jet satin Sama Skin Dapsu Silver Nanti kalau dia Kita potong kayak gini Insya Allah nanti Daunnya itu akan jadi besar-besar Ini kan kecil-kecil Karena Dia gak Apa namanya Merambat Makanya daunnya Kecil-kecil Nanti kita rambatin aja ya Kalau udah Siap ditanam Cuman ini Aku buat Propagation dulu Biar akarnya banyak Nah kalau kecil-kecil kayak gini Kalau yang Skin Dapsus Exo Silica Tadi kan aku potongnya per ruas Satu daun Kalau kecil kayak gini Ini lebih baik Potongnya dua daun aja Gitu Kayak gini Tengah-tengah gini Tuh dua daun-dua daun aja Karena nanti Takutnya dia gak masuk ke air secara Maksimal Gini nah kalau ada Ada akarnya kayak gini Kita bisa potongnya disini Bawa daun pancing satu Tuh Oke temen-temen Coba sini deh Aku kasih tau Bedanya Exotica Jet Satin Dan Silver Coba deket sini ya Ini bedanya Coranya beda Kalau yang ini Exotica Dia ada bercak-bercak Seperti ini Lalu disini ada Silver Dan ini Skin Dapsus Jet Satin Beda kan? Cantik kan? Kalian wajib punya koleksinya Secara lengkap Nah hari ini Aku udah panen ketiganya Nih Lalu nanti aku akan Water propagation ya Aku masukin-masukin ke air semuanya Jangan di skip ya Oke Sekarang kita mau Klasifikasi Biar gampang nanti kita masukin ke botol Botol ini Botol buat Water propagation nya Kep? 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 Per empathy Memmed a tr�unzer Kep? Masako Teg can.. ang하 Gak? Gak Rang Kep? Sebelum Kep? Permat rencont Men Orang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.